Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menampilkan CloudX Virtual Background dengan XSplit Vcam. Pada defaultnya, CloudX Virtual Meeting tidak disertai dengan Virtual Background. Jadi, kita harus menambahkan third-party software dalam hal ini, XSplit Vcam, agar kita dapat menampilkan Virtual Background tersebut. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Selain itu, teman-teman juga dapat menyimak video tutorial terkait video conference pada link teaser di atas. Kita langsung saja mulai. Pertama kali kita ulas dengan presentasi, dan nanti kita sekaligus mencoba melalui video tutorial. Kita download dengan kertas kunci XSplit Vcam Download. Setelah kita berhasil mendownload, kita melakukan instalasi default. Next, 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 seperti itu. Nah, ini ketika telah terinstall, kita tinggal memilih background dari original, yang dalam hal ini tampak asli backgroundnya, menjadi background yang di bawahnya, ya. Sehingga backgroundnya langsung berubah. Biarkan XSplit Vcam-nya aktif, dan setelah kita memulai video conference, kita tinggal mengubah disini settingan kameranya dari default kamera ke XSplit Video Cam. Sesimpel itu, dan langsung saja kita mulai tahap demi tahapnya. Pertama, kita cari dulu dengan kaca kunci XSplit Vcam Download. Langsung pada link paling atas, kita klik. Disini, kita langsung klik unduh Vcam. Karena saya sudah mengunduh, kita langsung saja install, ya. Ini sama persis kita install. Nah, seperti tadi, next. Next lagi. Lokasinya default saja. Default juga. Kita install. Oke, ini instalasinya telah selesai. Desktop icon-nya juga sudah ada, dan kita klik finish. Ini saatnya kita start aplikasi XSplit Vcam. Klik dua kali. Untuk tahapan pertama kali ini, XSplit Vcam akan merunning hardware test. Kita tunggu saja. Sampai ini selesai. Oke, hardware test complete. Kamera detected. Press continue. Kita juga perlu login ya, untuk menggunakannya. Disini ada login Google atau Facebook yang bisa kita gunakan. Setelah login dengan Google atau Facebook begitu, kita tunggu sampai ter-authorize. Kembali, done. Ini sudah ter-authorize ya. Ini untuk mobile phone camera nanti saja. Tentunya settingnya sangat mudah, dengan kita mengganti ke background yang kita pilih. Kita tinggal mengklik diri kita, gambar kita, lalu yang lainnya akan otomatis menjadi background. Ini contohnya. Ini dengan contoh background, atau bisa juga kita remove background untuk video tutorial ini. Nah, contohnya kita set background ini. Kemudian selanjutnya adalah dengan aplikasi CloudX-nya. Oke, ini pada sebuah meeting CloudX. Kita tinggal pilih XSplit VCam sebagai kamera kita. Lalu kita hidupkan videonya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sudah memilihnya. XSplit VCam. Ada centangnya di sini. Dan kita juga bisa melihat serupa di XSplit VCam kondisinya sama. Jadi, video dengan latar belakang virtual background ini menjadi tampilan di pengguna CloudX lainnya saat kita melakukan video conference. Jika kita mengganti background lainnya di XSplit VCam, otomatis CloudX-nya juga akan mengganti. Demikian tutorial kali ini terkait CloudX Virtual Background dengan XSplit VCam. Semoga bermanfaat.